Hai, aku Ahmad Gunawan. Di awal tahun ini aku ingin membahas tentang suatu seni bernegosiasi antar negara yang dilakukan oleh para diploma kita, yaitu diplomasi. Tanggal 6 Januari 2021 di sebuah pernyataan persetahunan Menteri Luar Negeri yang dilakukan secara virtual yang mana tayangannya bisa kamu tonton di channel Youtube Movai Indonesia, Buret Umar Sudi menyampaikan beberapa prioritas diplomasi yang dilakukan per fokusan ulang atau refocusing selama pandemi. Beliau juga memaparkan pencapaian diplomasi Indonesia sepanjang tahun 2020. Beberapa diantaranya ada lebih dari 54.000 kasus ditangani, repatriasi lebih dari 172.000 WNI, aktif berkontribusi memperkuat ketersediaan vaksin, menjadi negara penyumbang peacekeepers nomor 8 terbesar di dunia, hingga bekerja untuk menjaga kedaulatan NKRI. Dari hal tersebut aku berpandangan bahwa pencapaian diplomasi Indonesia ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menghadapi permasalahan atau konflik hingga resesi ekonomi di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Karena suatu saat ketika kita terdampak krisis atau terjadi resesi, dengan diplomasi kita mampu kembali pulih dengan cepat atau bahkan lebih kuat. Karena kita punya sahabat yang siap saling membantu untuk pulih bersama. Tidak ada lagi rivalitas, tidak ada lagi saling menjatuhkan. Dan dari pencapaian diplomasi tersebut, kita tahu bahwa Indonesia gak cuma berkontribusi untuk bangsa, tapi juga untuk dunia. Dan dari situ aku langsung menerti, oh ternyata seperti ini diplomasi. Diplomasi merupakan cara negara melindungi kita. Cara negara rintis kemajuan. Cara negara menjaga kedaulatan. Dan juga cara negara berkontribusi untuk dunia. Recover together, recover stronger. Aku Ahmad Gunawan, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!